Kita bakal bahas 2 unit minibike dengan konsep yang berbeda Menggunakan mesin Supra 125 atau Karisma Dan satunya menggunakan basic mesin Astra Grand Seperti apa? Detailnya langsung aja kita bahas Halo selamat sore umat manusia Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuangi Di depan saya ada 2 unit minibike dengan basic mesin Karisma 125cc Dan satunya dengan basic mesin Honda Astra Grand Konsepnya sama-sama minibike Tapi dengan model yang berbeda Biasanya orang-orang sebut yang sebelah kiri Depan saya pas ini Honda Monkey Itu sebutan dari pabrikan Hondanya langsung sih sebenarnya Jadi banyak bengkel-bengkel termasuk saya pribadi Itu meng-copy model Honda Monkey Kenapa banyak peminat dan banyak bengkel yang copy-paste model Honda Monkey ini Karena memang harga originalnya ini terbilang gokil Sedap banget 2 kali lipat dari harga ketika teman-teman modifikasi Kalau nggak salah ya Monkey original keluaran dari Honda itu harganya kisaran di 80 jutaan Kalau nggak salah Dan cari unitnya pun itu susah harus pre-order sampai beberapa lama Jadi mungkin buat customer-customer yang pengen order monkey dari Honda yang asli itu Wah nunggunya terlalu lama dan mungkin harganya juga terbilang mahal Nggak terjangkau Jadi pada bikin dan memang di tahun ini minibike itu lagi Lagi demam-demamnya, lagi parah-parahnya ini racun minibike ini Dan satunya ini Honda Gorilla Jadi sama-sama dari pabrikan Honda yang keluarin Cuman Gorilla yang ini udah beda banget ya Dengan yang model-model basicnya Udah beberapa bagian dirubah Mungkin akan khas banget teman-teman ketika lihat tangkinya aja sih Untuk lain-lainnya ya Udah total all in dibikin total gitu Dan motor ini masuk ke angle modified Bentukannya udah seperti ini Dan minta dirapihin Sok depan diganti upside down Nggak mau rigid lagi Suspensi belakang Sampai di bagian body set yang lainnya Maunya minta dibikin rapih Mesinnya dimulusin, disehatin, dihalusin Dibereskan lah semuanya Anggap aja motor ini Re-custom di angle modified gitu Langsung aja kita bahas detailnya Jadi apa aja sih dari customer Begitu motor dateng yang kita rubah Dan yang kita pertahankan Jadi yang kita pakai Bodi hampir keseluruhan Masih kita pertahankan Cuman Suspensi depan Yang tadinya rigid Udah kita ganti upside down Lampu depan udah kita ganti DMA ke 4,5 inci Kita pasang 2 Lengkap dengan speedometer Velg masih pakai bawaan Ban masih pakai bawaan Cuman udah kita mulusin semuanya Sampai disc brake pun Udah kita bereskan semuanya Udah kita mulusin Master Yang tadinya Ini pakai apa ya Standar kalau nggak salah Ini udah kita pasang ganti RCB Selang rem kita pakai TDR Kenal pot yang tadinya gede Tapi nggak karuan Udah kita pasang model kapsul Yang simpel Kecil Dengan suara yang sedap Pastinya Tangki Nah Karena tangkinya ini Dari bawaan Jadi otomatis Banyak gelombangnya Dan sebagainya Dempulnya lumayan tebal Ini Beda dengan yang ini Ini Nah Jadi Lebih Jauh lebih tebal Tuh Beda ya Nih Beda Jadi Dempulnya Sedikit lebih tebal Subframe Udah kita buat ulang Karena bawaannya Berantakan Nggak karu-karuan Jadi Frame utamanya Main framenya Total Masih pakai Dari original Motor yang datang Cuman Udah kita sesuaikan lagi Semuanya Sampai di Monoshock Swing arm Kita bereskan Kita rapikan Semuanya Footstep Masih pakai Original aja Copotan dari Astrea Grand Nggak perlu Diapapain Karena memang Motor ini Simple aja Mintanya Cuman dirapihin Gitu Untuk roda Ini ukuran 120 Per 70 Ring 10 Velgnya Ini offset Banget Seharusnya Ini roda Kalau ada ya Saya juga Kurang paham Mungkin Pakai 140 Itu bakal Kelihatan Lebih cakep Ini velgnya Kalau nggak salah Lebar Lebar 6 Inci Yang depan Itu 5 Dan Band depannya Ukurannya Dia pakai Lebih kecil Ukuran 110 Kalau nggak Salah Harusnya Depan 120 Dan Yang belakang Pakai 140 Jadi Keliatannya Dia bakal Lebih enak Dan Gearset pun Harus Digendong Digendong Kemana-mana Kalau nggak Digendong Kemana-mana Dia nggak bakal Bisa Enak Apalagi Miring Ya Pasti Nggak bakal Awet Pastikan Gearsetnya Ini Bener-bener Pas Sesuai Jadi Lebih awet Jangka panjangnya Tapi yang Pasti Bakal Rusak Ketika Udah diganti Gear gendong Gini Namanya juga Nambah Spare Part Nambah Modifikasi Apa sih Spare Part Yang bergerak Nggak bisa rusak Baring Piston Askruk Semuanya Apapun Yang bergerak Pasti bakal Bisa rusak Dan cepat rusak Pastinya Tergantung Pemakaian juga Untuk Klien lainnya Mesin Rebuild total Aja Standar Daleman Semuanya Kita ganti Baru Udah mulus Semuanya Jadi Udah Pasti Sehat Oke Coba Kita hidupin Nih Nah Mesinnya Udah Halus Yang tadinya Electric Stutter Dan sebagainya Nggak bisa Cuy Nggak kena RPM Juga udah lengkap Speedometer Semuanya Lengkap Dan Ketika Idol gini Suara Kenalpot ini Terbilang halus Sedikit banget Bersuaranya Ketika jalan Dibuka gas dikit Masih aman Tapi Begitu Dibetot Dia Baru Suaranya Kasar Lampu Fokusnya Bagus Klakson Oke Lampu Sen Lampu Kota Belakang Lengkap Ada Lampu Sen Semuanya Udah Mulus Dan Sesuai Request Customer Kita Oke Reviewnya Udah cukup Ya Karena Memang Motor ini Simple banget Asik Dipakainya Dan Ini masih oke Masih enak Enak Posisi ridingnya Ya emang kecil banget Cuy Jadi Saya tinggi Badan 165 Itu Ngerasa Ini aja Udah kecil Jadi Memang Namanya Mini Bike Jadi Harus Kecil Untuk Stangnya Ini kita Pakai Dari BMX Konsepnya Masih oke Masih masuk Kalau handlingnya Udah Pasti Enak lah Tapi Lingkar Rodaring 10 Itu Perlu Hati-hati Aja Dan Motor ini Dibikin Untuk Gaya Untuk Dipakai Jarak Dekat Sore-sore Santai Nggak Kebut-kebutan Karena Terlalu Beresiko Ketika Maka Motor-motor Mini Bike Gini Itu Kebut-kebutan Sekali Oleng Ya Teman-teman Tanggung Sendiri Saya Sering Banget Ngingetin Ketika Pakai Roda Lingkar Kecil Mulai Dari 8 10 Sampai 12 Ya Pastikan Teman-teman Lebih Lebih Hati-hati Makanya Karena Ketika Kena Lobang Dan Sebagainya Itu Gampang Oleh Beda Dengan Yang Minimal Ring 14 Masih Oke Tapi Kalau Pengen Lebih Stabil Ya 17 Itu Lebih Enak Dan Yang Pasti Kalau Mau Gugalan Ya Pakai Aja Scrambler Motorsport Motocross Dan Sebagainya Dan Lanjut Kita Bahas Monkey Monkey Ini Pasanan Dari Mas Yudi Semarang Unitnya Udah Beres Udah Mulus Semuanya Basicnya Mesin Karisma 125 CC Kita Coba Hidupin Nah Kalau Ini Kenal Pot Halus Tuh Secara Tongkrongan Itu Sama 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 Ring 10 Tapi Ini Sedikit Lebih Panjang Dan Lebih Besar Mesinnya Standar Halus Banget Kelakson Oke Lampu 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 Dekat Lampu Jauh Oke Lampu Sen Mantep Semuanya Engine Cut off Juga Nyala Lagi Sekali Tekan Nyala Jadi Ini Ini Mesin Unit Ini Semua Terima Beres Dari Engal Modified Mesin Rebuild Total Jadi Kami Pastikan Mesin Insyaallah Dalam Kondisi Sehat Terus Suspensi Depan Kita Pakai Absedon Nah Ini Absedon Kecil Kalau Teman Teman Pengen Tampilannya Dia Lebih Garang Pakai Absedon Yang Besar Dan Sedikit Lebih Panjang Itu Bare Request Tapi Kalau Ngomongin Pengennya Sesuai Dengan Contoh Seperti Ini Kurang Lebih Untuk Tangki Custom Body Set Frame Custom Box Udara Box Listrikan Semuanya Custom Sampai Di Spark Board Menggunakan Bahan Galvanis Dengan Ketebalan 1,2 Ditambah Bracket Biasanya Ini Gak Ada Cuman Jok Jok Dan Umotor Masih Bisa Dipakai Boncengan Jadi Lengkap Dengan Footstep Footstep Pun Ini Bisa Dilepas Atau Dipasang Seandainya Teman Teman Mau Dengan Footstep Yang Di Depan Juga Boleh Sebenarnya Minibike Ini Lebih Enak Dipakai Sendiri Gak Dipakai Boncengan Berdua Jadi Ya Buat Lucu-lucuan Aja Kumpul Lama Teman Nongkrong Dan Sebagainya Tapi Kalau Teman Kepurlannya Untuk Pakai Turing Dan Sebagainya Ya Pakai Motor Motor Yang Normal Ya Ukurannya Karena Pasti Lebih Safety Lebih Nyaman Dipakainya Mau Dipakai Single Atau Double Itu Masih Enak Dan Ngomongin Spesifikasi Lanjut Lagi Speedometer Kita Pakai Model Baboon Lengkap RPM Bensin Speed Dan Kaliper Kita Pakai Model Standar Master Kita Model Standar Juga Disc Brake Depan Belakang Udah Lengkap Semua Ring Velg Sama-sama 10 Inci Sama-sama 10 Inci Tapi Kenapa Ini Kelihatan Lebih Tinggi Karena Tipe Bannya Kita Pakai Sinko Dengan Ukuran 120 Depan Dan Yang Belakang Kita Pakai Ukuran 140 Jadi Kelihatan Lebih Besar Dan Lebih Tinggi Gitu Untuk Swing Arm Semuanya Body Set Custom By Team Angle Modified Sampai Lengkap Di Footstep Persneleng Dan Sebagainya Untuk Warna Kuning Dengan List Atas Tangkinya Jadi Pakai Dua Warna Ya Two Tone Silver Dan Kuning Kalau Masalah Warna Itu Bebas Teman-teman Mau Polos Mau Dua Warna Mau Warna Apa Bebas Sesuai Selera Dan Kesenangan Dari Teman-teman Sendiri Aja Untuk Lainnya Kenal Pot Kenal Potnya Terlihat Besar Memang Modelnya Sesuai Dengan Contohnya Aja Kalau Seandainya Mau Dibikin Di Kolong Mau Di Terserah Mau Di Model Gimana Aja Itu Bebas Sesuai Request Aja Oke Saya rasa Reviewnya Udah Cukup Langsung Aja Kedua Unitnya Kita Test Apakah Udah Bener Aman Udah Enak Dipakainya Kalau Nyaman Ya Kurang Nyaman Pastinya Kalau Motor Motor Kecil Seperti Ini Tapi Memastikan Semuanya Udah Berfungsi Dengan Baik Itu Harus Dan Wajib Di Enggal Modified Biar Unit Dateng Motor Dalam Kondisi Sehat 100% Oke Terima kasih Buat Teman-teman Yang udah Nonton Terima kasih Buat Teman-teman Yang udah Like Comment Dan Share Terima Semoga Video Video Dari Bermanfaat Buat Kita Semuanya Bisa Meninspirasi Kita Semuanya Jangan Lupa Kasih Kritik Dan Saran Di Kolom Komentar Sehat Dan Sukses Selalu Untuk Kita Semua Selamat Suruh Umat Manusia Sub indo by broth3rmax